Sebagai pondernya AP, kita ingin kegiatan hari ini. Kita menghubung program komunitas AP untuk merangkul para keluarga atau ibu dan anak, di mana mereka mempunyai korban dari kehancuran masyarakat akibat pelakon atau wanita idam lain. Seperti itu, dan kami mengundang untuk masyarakat di luar sana, jadi tidak ragu untuk ikut join sama kami di komunitas AP, karena kami mengadakan beberapa program yang menarik, di mana kami merangkul, komunitas merangkul para masyarakat ibu-ibu dan anak-anak untuk memfasilitasi wabah, wadah, memfasilitasi suara masyarakat, dan juga memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan positif, sehingga para ibu dan anak bisa lebih mandiri dan melihat potensi diri mereka ke depan, dan bisa meraih masa depan ibu dan anak lebih baik. Terima kasih. Pak, wadah ini bagus, berdasarkan data yang dipunyai yayasan ini, berapa banyak sampai hari ini, berapa jumlah pengaduan misalnya di tahun sebelumnya dan di tahun ini. Ini kan sudah mengakhir tahun, apa ada peningkatan seperti apa? Jadi, alasan kenapa kami mendirikan komunitas anti-plafor ini adalah berdasarkan peningkatan dari riset yang telah kami lakukan, yaitu peningkatan 3 kali import dari sebelumnya. Ini peningkatan dari perceraian terjadi ya, yang terjadi di luar sana. Tapi ini kita belum riset secara detail berapa jumlahnya, tapi peningkatan dia sampai 3 kali lipatnya dari yang biasanya. Untuk di Bali sendiri berapa jumlahnya? Kalau untuk di Bali sendiri, kami kurang paham ya mengenai detailnya ya di Bali. Secara umum 3 kali lipat. 3 kali lipat? Ya, secara umum 3 kali lipat. Kalau tema yang diambil hari ini bagaimana? Kami mengambil tema ini bagaimana menjaga, yang menata keharumunan keluarga dalam era digital. Itu kami, kenapa mengambil topik tersebut? Karena kami melihat sejak pandemi yang setelah berlangsung 2 tahun bertutur-turut, di mana kita semua tergantung terhadap media digital. Dan tentu di sana juga bisa menjadi sarana terjadinya yang persikuhan, ya. Itu jadi sarana, fasilitas yang menjadi persikuhan. Maka kami melihat dari itu, kami mengambil topik bagaimana menjaga kaum masyarakat di era digital tersebut. Ini kan berkolaborasi dengan Pak Giniwi Thomas. Mungkin bisa diceritakan untuk keluarga yang harmonis. Resetnya gimana sih, Bang? Oh, oke. Oke. Selamat sore teman-teman wartawan semuanya. Selamat sore, Bang. Kalau saya ketemu media seperti ini, seperti Roti dan Mentega, sudah 30 tahun. Pertama, saya, Mbak Ade, ketiga tentunya terima kasih sudah diundang, Mbak Ade, komunitas AP. Saya mungkin akan lebih menegaskan ke beberapa poin. Satu, seperti yang Mbak Ade bilang, nilai-nilai moral positif dari suatu keluarga itu penting disampaikan lewat digital. Karena digital itu borderless, tidak ada temboknya. Yang adalah saluran informasi yang bisa tersebar. Itu pertama. Yang kedua, sampai sekarang kami dilindungi Tuhan, sudah berusia 27 tahun pernikahan. Tidak gampang, tidak mudah, begitu banyak, apa namanya, up, down, left, right. Tapi kami berusaha untuk memberikan sampaian-sampaian atau komunikasi-komunikasi yang positif. Yang paling penting lagi, teman-teman wartawan, teman-teman wartawan aware, kita sebagai, misalnya sebagai public figure, tanggung jawab kita kepada orang yang membesarkan kita itu dua. Orang yang membesarkan pabrik figure itu bukan Jeremy dan Ina, tapi adalah publik yang menilai prestasi kita. Ingat, orang memuji atau suka kepada kita gara-gara kita mempunyai yang namanya suatu prestasi atau achievement. Tanggung jawab atau tanggung jawab kita kepada mereka pun kita harus memberikan, kembalikan yang namanya pesan-pesan nirai yang positif. Nah, waktu saya diundang oleh komunitas AP, saya ngobrol sama Mbak Ade, saya bukan hanya menerima langsung, tapi kita brainstorming cukup lama. Dan saya melihat di sini ada yang namanya garis woman empowerment, bagaimana kita mensupport woman empowerment tersebut dengan berbagai saran, pesan positif, supaya ke depannya para wanita-wanita ini juga bisa mempunyai rasa percaya diri dalam menghadapi situasi. Karena yang namanya orang tercerai atau orang berpisah, itu bisa dihindari, bisa juga tidak terhindar. Tapi bagaimana mereka secara manusia bisa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari. Kenapa saya ngomong gitu? Saya punya putri, saya punya putra, saya sudah mencoba, apa namanya, berusaha membangun rumah tangga ini 27 tahun. Nah, salah satu bentuk partisipasi dan support saya memberikan nilai positif terhadap semangat tadi adalah hadir di sini. Tapi yang paling penting, teman-teman, Bali is my second home. Bali luar biasa, kita sudah dihantam pandemik 2,5 tahun ini. Ini waktunya bagi kita, orang-orang, pemilik terikutu untuk kembali, mengekspos Bali seperti ini. Dengan cara seperti ini, dengan event seperti ini. Kalau saya, spiritnya adalah seperti ini. Panjang ya? Panjang. Oke, kembali Mbak Ade. Saya mendengar penjelasan itu, saya ingin menggali lebih dalam. Kan bicara soal artikel lakor ini kan tentunya di yayasan ini, pasti ada, misalnya ada korban yang pernah didampingi, itu berapa orang. Terus kemudian, ada nggak call center kalian untuk bisa menampung, kayak yang tadi katanya menampung aspirasi, menampung suara, itu. Karena kan, jujur, saya sendiri juga baru dengar soal jaya sendiri. Dan banyak orang di luar sana, maaf, saya kebetulan salah satu investor di salah satu platform yang sesuai untuk mengedukasi masalah-masalah begini. Jadi, saya, kalau misalnya mereka ingin tahu atau PKP ingin didamping, sebetulnya apa langkah yang harus mereka lakukan? Oke, untuk awalnya, saya mengajak untuk mereka join terhadap media sosial kami, di Instagram kami, di Facebook. Kita memadakan grup-grup konsultasi secara umum, pada saat ini kita kerjasama dengan Biskolor secara masih ini ya, masih bertahap ya. Karena seperti kita tahu, ini baru kita baru setahun, jadi masih semua dalam penjajakan. Tapi nanti ke depannya, makanya saya ingin terus melakukan kebaikan dan upgrade komunitas kita untuk bisa memberikan layanan lebih baik. Saat ini, grup yang ada di kita adalah WhatsApp group, Facebook group, saya juga. Ada berapa psikolog yang dijembatkan untuk kegiatan sosial? Untuk saat ini, dokter Ayu nanti ada di bawah, narasunca kami, salah satunya. Nanti juga kalau di Jakarta, kita juga banyak juga di Jakarta, ya sudah ada. Jadi, nggak satu ya, jadi berbagai gitu. Oke, konkretnya salah satu misalnya, ada kasus yang masuk, yang melapor. Konseling teknisnya seperti apa yang dilakukan, treatment seperti apa yang dilakukan, sehingga kemudian dia, psikologis dia atau depresi dia yang sudah terjadi itu bisa kembali dan dia bisa lupon dan kembali bantik. Mungkin secara itu mengenai tekniknya ya, nanti bisa dikosong langsung, di tanyakan kepada pisekolog kami. Saya ingin tahu sampai hari ini berapa banyak orang yang ada di IAESan? Untuk di IAESan ini, IAESan kami kan baru berdiri setahun, ya. Jadi, untuk komunitas yang kembalannya masih di bawah dari harapan kami, ya, masih di bawah dari harapan kami. Makanya kami mengadakan IAESan ini dengan harapan media membantu, untuk menyebarkan berita baik ini, sehingga bisa mengaitu lebih banyak lagi member. Mungkin bisa diceritakan berdirinya komunitas ini itu berawal dari apa sih yang membuat Ibu, lebih giat untuk membuat komunitas ini? Oh, oke. Itu sedikit pribadi sih sebenarnya. Jadi, sedikit pribadi. Jadi, awalnya itu saya melihat, saya bagian dari keluarga yang hancur karena pelakon, seperti itu. Jadi, saya melihat bahwa banyak teman-teman kami di luar sana yang membutuhkan kewawasan guidance, ya kan, supaya mereka tahu bagaimana caranya tips and tricks, supaya menjaga komunitasan keluarga, seperti itu. Dan, karena tidak semua keluarga itu berakhir dengan bercerai. Ada juga mereka kembali hujung, ya kan. Dan, tidak selalu hal tersebut terjadi karena satu pihak, bisa terjadi karena kedua pihak. Jadi, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menambah suatu perputusan. Dan, karena saya bagian dari keluarga yang rumah tangganya hancur, saya ingin sekali memotivasi Ibu-Ibu di luar sana, keluarga-keluarga yang hancur, untuk ayo kita bangkitkan lagi. Motivasi diri kita, potensi diri kita. Karena saya tahu, karena saya mengalami bagaimana hancurnya bila suatu rumah tangganya itu berantakan anak menjadi korban. Ya, mungkin. Karena, tapi semua keputusan kembali lagi ke para Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak itu sendiri, ya kan. Karena, kalau zaman dulu, Mbak, perselingkuhan itu memang sudah ada dari zaman Nabi Adam, santai gitu ya, sudah ada. Namun, kan, belum ada media sosial. Belum ada fasilitas yang serius memfasilitasi itu, ya kan. Di mana kita juga tahu bahwa banyak sekali mereka mengambil sikap yang tadinya main-main, akibatnya jadi profesi. Seperti itu. Sebenarnya tadi ini mau bicara di bawah sih, di talkshow. Bocor dulu sama kita. Oke, boleh-boleh. Bocoran ya, bocoran. Mungkin harapannya dari pertemuan ini, kegiatan hari ini apa sih? Oke, harapannya. Jadi, ini sebenarnya ini kegiatan event kami pertama di Bali. Yang kita menghubungkan bahwa, pertama adalah Bali, adalah kota yang kita perlu bangkitkan lagi dari segi perwisatanya. Maka, saya pilih lagi. Karena semua kita tahu, kita terpuruk sejak pandemi. Kita ingin membangkitkan lagi untuk kita kembali lagi cinta terhadap perwisata Bali. Kepada domestik dan sebagian. Dan kita mau ngasih lihat bahwa cinta terhadap, bahkan nanti kita ikuti fashion show, juga dari desainer-desainer lokal. Karena kita ingin membangkitkan awareness terhadap perwisata Bali. Seperti itu. Dan untuk komunitas AVE sendiri, kami juga dengan merangkul Bali sebagai salah satu kontan tujuan kami, keluarga yang edukasi keluarga, ibu, anak, dan bapak. Karena gini loh, kalau kita hanya mengedukasi ibu, bapak akan diedukasi, kita tetap saja, seperti itu. Tapi juga anak. Karena bukan hanya peceraian ya, yang kita tahu bahwa dari sejika, cuan, keluarga itu juga anak. Jadi korban yang saya bilang. Dan seperti kita ketahui bahwa akhir ini, ada seorang anak kan mungkin media tahu, ada seorang anak bunuh diri, dia loncat ya, dari gedung di Universitas BGM ya. Mahasiswa BGM. Kita tahu ya, mereka, dia sangat pintar, dia serius. Tapi tidak ada penghargaan keluarga, bukan keluarga ya, dia ingin otensi orang tuanya terhadap dia. Dia mengambil sikap ekstrim. Ya kan, seperti itu. Bayangkan bila itu terjadi di keluarga kita, di orang-orang terdekat kita, yang sebenarnya harusnya bisa kita rangkul. Ya kan? Dan sebenarnya kita bisa edukasi keluarganya. Kita bisa mengarahkan orang tuanya. Kita bisa menghindari terjadi demikian. Dan kita bisa menghidukasi si anak. Bahwa segala sesuatu itu memang ada, ya, counseling ya, sifatnya counseling seperti itu. Nah, bila kita bisa melakukan hal-hal positif dan bisa menghindari hal-hal yang negatif, kenapa tidak? Kenapa kita harus diam? Itu aja sih komunitas yang kita, ya kenapa kita bangun komunitas APEC ini. Saat ini komunitas APEC ini ada di mana saja, Bu? Di Jakarta dan Bali. Oh, Jakarta dan Bali. Insya Allah, amin. Doain ya, teman-teman semua ya. Karena saya tahu, bagian negara Indonesia tidak hanya di Indonesia, tidak ada di luar sana. Dan domestik itu bukan hanya penceraian, dan juga bisa, seperti kita tahu ya, dokter ini selesai di tinggi yang terjadi, yang seperti KDRV, seperti itu. Jadi, banyak hal yang menyangkut dari segi materi, non-materi, mental. Jadi, ini bukan hanya sekedar topik sekilas, tapi ini juga merupakan fondasi dari segala permasalahan yang akan ada tinggu nantinya. Jadi, kalau keluarga aman, pimpikan cikal bakal bangsa, anak jadi generasi penerus, yang kokoh, kita akan menjadi negara yang lebih solid. Oke, Mas Jermi, langsung aja nih, rahasia awet muda dan bugar keluarga apa sih? Nggak makan nasi, Excel juga, anaknya nggak makan mie instan, kabarnya. Jadi, pertanyaan yang sudah tidak asing lagi. Rahasia bugar, awet muda, Mbak Ina juga. Bagi dong, Kak Bumirsa. Gini, saya bikin gampang aja ya. Saya itu, kalau saya itu hanya makan kenyang itu satu kali, satu hari. Karena saya menerapkan filosofi bahwa apa namanya, ada, ada, Tuhan itu memberikan kita just money dan rohani. Rohaninya kita jaga dengan bersikap dengan yang baik, just money-nya juga harus kita jaga. Jadi, pada saat saya diberikan berkah kepada Tuhan untuk masuk dunia hiburan, dunia performa, saya kembalikan prinsip untuk kembali menjaga badan tersebut. Resepnya apa? Saya hanya makan kenyang satu kali sehari. Yang kedua, saya menghindari, gini, saya makan kalau hanya saat lapar. Jadi, saya misalnya bangunin pagi nih, saya tidak mengharuskan bahwa, oh kalau bangunin pagi harus harapan. Kalau jam 12 harus makan siang. Kalau malam harus makan malam. Tidak, pada saat saya merasa lapar, disitulah saya makan. Sehingga mungkin ya, sementara ini ya, stabil-stabil aja sih. Oke, perjalanan rumah tangga ini kan lebih dari 25 tahun. Iya. Tetap harmonis gitu, menjadi banyak pangnutan keluarga-keluarga di sana. Apa nih, Cepat? Bisa dibagi dong? Tunggu sawar lewat dulu ya, kalau nggak nanti. Jadi inspirasi banyak keluarga gitu? Iya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak asik bagi saya. Tapi saya selalu bilang kepada teman-teman, there is no such perfect merits. Tidak ada perkawinan itu yang sempurna. Karena kalau ada perkawinan yang sempurna, tidak ada yang namanya perceraian. Tidak ada yang namanya pertengkaran. Tapi mungkin saya ingin men-sharing nih, kepada teman-teman media sekaliannya. Namanya saja sudah rumah tangga. Rumah yang dibangun dengan tangga. Dengan step. Dengan yang namanya pengukiran. Pengukiran karakter. Yang namanya, apa namanya, saling memberikan kontribusi satu sama lain. Saling men-develop satu sama lain. Saling membangun. Saling naik. Saya bilang kepada teman-teman, tiap 5 tahun rumah tangga itu dinamikanya berbeda. Prioritasnya berbeda. Nah, mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk membina rumah tangga 27 tahun. Dengan segala macam up-down. Tapi keluarga kami kebetulan adalah keluarga yang cukup bisa menyuarakan apa saja. Jadi bagi kami, bagi saya, kalau istri saya, kalau anak saya, putra saya atau putri saya menyuarakan sesuatu, bagi saya itu adalah proses bagaimana mereka mengeluarkan isi hati dan undek-undek mereka kepada orang tuanya. Nah, kebetulan saya cukup welcome bisa menerima tersebut. Ya, kadang-kadang agak sedikit dongkol-dongkol dikit, tapi saya pikir lebih baik seperti itu. Sama kayak istri saya. Kita ini punya suatu filosofi, Mas Tumpal. Rumah di mana Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Anda tidak boleh berpura-pura menjadi orang lain. Silakan, tumpahkan semuanya. Karena rumah, makanya saya bilang rumah tangga. Di situlah kita membangun, mendevelop. Satu, dua, tiga, empat, dan tidak ada akhirnya, kan? Rumah tangga kan tidak ada pensiunnya. Hanya nyawa yang membuat rumah tangga itu pensiun, gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu, gitu loh. Oke, lima pertanyaan, jawab cepat ya. Siapa yang pertama kali mengatakan cinta pada saat itu? Saya, karena kalau gue bilang dia, dia marah. Aku sudah tahu jawaban. Ukuran pakaian pasangan? Jawab gantian. S. Aku pakaiannya apa? Tempat atau pertama kali ketemu? Shooting. Saya bertemu Ina waktu itu di lokasi shooting Bintang Iklan. Dia jadi figur. Rambutnya panjang, cantik. Gue pikir, wah boleh juga, aneh. Akhirnya, itu tahun 119.